Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dari Kedulang Yuta Channel saya Kali ini saya akan membuat Choco Chip Cookies ya teman-teman semua Nah ini bahan-bahannya ada Butternya 50 gram, margarinnya 50 gram Yaitu 1 banding 1 Ada kuning telurnya Saya memakai 1 butir Nah Terus itu ada tepung terigunya Saya memakai 115 gram Ada tepung masinanya 12 gram Ada susu bubuknya saya memakai 12 gram Ada baking powdernya Saya memakai setengah sendok teh Yang double acting ya teman-teman merek Hercules Lalu ada vanilinya saya memakai 14 sendok teh dan Choco Chipsnya Saya memakai 125 gram Nah Kala ini saya memakai mixer Teman-teman semua karena dia harus memakai mixer Untuk mengembangkan Butter dan juga margarinnya teman-teman semua Kita siapkan bowl Atau mangkok lalu kita masukkan Butternya Butternya kita masukkan Lalu kita tambah dengan Blue bandnya 50 gram juga Jadi ini 1 banding 1 ya teman-teman semua 1 banding 1 Saya tambahkan lagi gula halusnya Sebanyak 90 gram 90 gram Lalu kita mixer Sampai dia warnanya Pucat atau putih ya teman-teman semua Jadi waktunya agak lama Dengan kekuatan mixer yang full Speed 5 biasanya Kita mixer Sampai dengan dia mengembang Sampai dengan dia halus ya teman-teman semua Creamy Creamy dia Adonannya itu creamy Nah nanti itu setelah dia Rata Semua Tuh teman-teman kan Sampai dia warnanya putih Pucat Beda dengan kue-kue yang lain Itu gak di mixer ya teman-teman semua Lalu saya tambahkan 1 butir telur Dan juga susu bubuknya Saya tambahkan Sebanyak 12 gram Nah setelah semuanya rata Lalu kita masukkan choco chipsnya Lalu kita ratakan Dengan menggunakan spatula Setelah itu kita masukkan Tepung terigunya Sebanyak 115 gram Dan tepung maisinannya 12 gram Kita masukkan Adonannya memang gak padat ya teman-teman Dia masih 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 Apa ya Masih lembek Seperti yang di video ini Nah kita tuh mencetaknya teman-teman Langsung Dengan menggunakan sendok Tidak menggunakan tangan Kita bentuk bulat-bulat Gak usah bulat sempurna Gak usah Karena kue ini tipenya Nanti kue yang bleber ya teman-teman Kuenya itu gak sesu Gak Apa ya Gak sesuai bentuk yang ini Kita cetaknya kecil-kecil aja Jangan gede-gede Karena nanti kuenya akan bleber Memang tipenya kue seperti itu Jadi kita kasih jarak Jarak ya teman-teman Pada saat kita napa di loyangnya Karena Memberikan dia space Untuk dia nanti bleber Blebernya cantik kok Bulat-bulat nanti Seperti ada Videonya terakhirnya Saya buat Kita susun Usahakan pada saat kita Sementoknya Harus ikut ya Coklat chipsnya Satu atau dua biji Atau lebih Juga gak apa-apa Udah setelah sempurna Kita ngebulat ini Seperti yang punya saya ini aja Asal bulat aja Dengan menggunakan dua sendok Nah setelah itu Saya pisahkan lagi ya teman-teman Jadi agak renggang Supaya ada space buat dia Blebernya Nah bagi yang Kalau kurang Menurut saya ini kurang apa Kurang coklat chipsnya Jadi saya tempel-tempelkan lagi Coklat chipsnya Di adonan yang sudah Saya bulat-bulatin dengan Menggunakan sendok tadi Saya ratakan coklat chipsnya Saya tambah dua atau tiga buah Coklat chipsnya di atasnya Jadi pada saatnya ngebleber Ngebleber itu ada Apa ya bahasanya kok Ngebleber Ya pokoknya tau lah Ngebleber Tau Ya pokoknya ngebleber gitu Akan ada mata-matanya di atas Mata-matamu kah Atau mata-mataku kah Mata-matanya Mata-mata Coklat chipsnya inilah Pokoknya Jadi dia cantik ya teman-teman Semua Jadi harus rata Di atasnya kita taruh Paling tidak dua atau tiga lagi Ditambahannya Nah yang tenggelam di tengah-tengahnya Nanti akan Akan dia jadi kayak filling Di kue coklat chipsnya ini Kita menggunakan apinya Kecil teman-teman Pertama itu saya menggunakan 120 derajat Terus saya kecilkan itu Di under 100 derajat teman-teman Supaya dia gak gosong Karena kue ini manis Dan juga dia tipenya belebek Jadi cepet gosong Jadi slowly aja Ngeovennya kecil-kecil aja apinya Diarkan dia renyah Sampai dia masak teman-teman Harus dijaga Harus diliatin Karena kue ini sekali lagi Gampang gosong ya teman-teman semua Nah setelah susun rapi seperti ini Lalu kita oven Saya masih menggunakan oven tangkring Teman-teman semua Nih Dan Nggak lama ini adalah hasilnya Sekali lagi teman-teman Terima kasih